Halo selamat pagi Bapak Ibu Saudara Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya kita bersatu dalam doa Bapak yang maha baik, Bapak yang penuh kasih Terima kasih pagi hari ini Tuhan Kembali kami anak-anakmu Boleh Tuhan kuatkan, Tuhan tegukan Melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar Akan kami dengar, renungkan Dan kami lakukan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Pimpin kuasai hambamu Sehingga setiap apapun yang hambamu sampaikan Tetap ada dalam tuntunan Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Sekai berdoa dan ucap syukur, Haleluya Amen Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dalam tema perubahan Yirimiya 13 ayat 15-27 bacaan kita Nats yang akan kita renungkan di ayat 15 Yirimiya 13 ayat 15 Demikian Dengarlah, pasanglah telingamu Janganlah kamu tinggi hati Sebab Tuhan telah berfirman Amin Perubahan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Karena manusia cenderung untuk mempertahankan kebiasaan lama Mustahil kita dapat menjadi seorang Kristen yang berkembang Dalam segala bidang Jika tanpa mengalami perubahan Alah kita adalah Tuhan yang tegas Dia mengendaki suatu perubahan di dalam kehidupan umatnya Kekristenan yang sejati, yang murni Atau yang mengalami kemajuan Pastilah kekristenan yang sudah mengalami perubahan Karena itu kita harus berani untuk berubah Beberapa hal penting tentang perubahan hidup Yaitu Yang pertama Hal-hal yang harus diubah dalam hidup Sifat dan kebiasaan hidup Itu dapat dipengaruhi oleh banyak hal Lingkungan, pandangan hidup, situasi, dan sebagainya Kemudian cara berpikir yang salah Segala sesuatu selalu dilihat dari sudut pandang negatif Selalu merasa tidak mampu Dan tidak percaya Berdaya Sebelum maju sudah menyerah Nah ini cara berpikir yang salah yang perlu diubah Kemudian cara berkata-kata yang salah Kita harus berkata-kata dengan benar Ada dua jenis perkataan kita Yaitu perkataan yang membangun iman Dan perkataan yang menjatuhkan Ini hal-hal yang perlu dirubah di dalam hidup Kemudian yang kedua Kita harus menghadapi hal-hal Yang tidak dapat diubah Dengan syukur Suka cita dan sabar Yaitu yang pertama Hati seseorang Kemudian yang kedua Keadaan Walau bagaimanapun keadaannya Kita tidak berkuasa mengubahnya Dan yang harus kita lakukan adalah Menerimanya dan tetap bertahan Dalam ucapan syukur Kemudian Masa lalu Apapun pengalaman masa lalu kita Baik maupun buruk Yang pernah kita lakukan Semuanya sudah terjadi Dan sudah berlalu Kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu Dan merubahnya Yang ketiga Kita perlu memiliki hikmat Untuk dapat membedakan Yang dapat diubah Dan yang tidak dapat diubah Kemungkinan terbesar yang dapat membuat kita menjadi kecewa adalah Ketika kita berusaha merubah hal Yang tidak dapat kita ubah Dan hal yang menyebabkan kita tidak pernah melihat Dan mengalami keberhasilan Adalah jika kita meminta Tuhan Merubah hal-hal yang seharusnya adalah tugas kita Refleksi hari ini Hidup ini tidak sulit yang kita pikirkan Hanya ada dua hal sederhana Yang harus kita pahami Ada hal-hal yang dapat kita ubah Dan ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah Itu berarti wewenang Tuhan Untuk mengubahnya Amin Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firmanu hari ini Mampukan kami Tuhan Untuk bisa memahami Hal-hal yang bisa diubah Dan hal-hal yang tidak bisa kami ubah Mampukan kami untuk terus belajar Melakukan Mengadakan perubahan yang Memang bisa diubah Melalui tindakan kami Ajar kami untuk bisa menerima Memiliki hikmat Terhadap hal-hal yang tidak bisa kami ubah Karena kami tahu bahwa Hal-hal yang tidak dapat kami ubah Itu adalah wewenang Tuhan Tuhan yang akan melakukan segalanya Tuhan yang akan mengubah segalanya Ketika kami berusaha mengubah hal yang tidak mungkin Kami ubah Ampuni kami Tuhan Yesus Mampukan kami untuk terus belajar Merubah setiap tindakan kami Setiap kebiasaan buruk kami Setiap cara berpikir kami yang salah Setiap perkataan-perkataan kami yang salah Tolong kami ya Tuhan Supaya hidup kami ini Semakin berkenan di hadapan Tuhan Terima kasih untuk firmanmu Berkati hari ini Berkati seluruh aktivitas kami Dalam nama Yesus Saya berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!